Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya selamat datang di channel mak pawon kali ini mak akan membuat kue walak-walik pisang bagi yang belum bergabung jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya ya Terima kasih bahan dibutuhkan pisang 250 gram yang sudah dipotong kecil-kecil tepung terigu 250 gram gula pasir 50 gram gula merah yang sudah disisir 50 gram margarin 50 gram telur 1 butir lagi instan 1 sendok teh garam setengah sendok teh vanili setengah sendok teh air 400 ml cara membuatnya langkah pertama kita campur dulu tepung terigunya setelah itu gula pasir gula merah kita aduk-aduk dulu ya sampai merata setelah itu masukkan telurnya kita aduk-aduk hingga rata ya itu kita masukkan pagi instannya ya kita aduk-aduk kita tambah air kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya kita campurkan garam dan vanilinya ya kita masukkan margarin kita aduk-aduk lagi hingga rata setelah diaduk-aduk sampai rata kita diamkan kurang lebih 30 menit ya sampai adonan agak mengembang ini sudah mulai mengembang adonannya kita masukkan pisangnya ya kita aduk-aduk siap kita cetak setelah kita campur adonan kita cetak ya cetakan sudah dipanaskan sebelumnya dan diolesi dengan minyaknya atau margarin setelah adonan kita tutup ya kita tunggu hingga pinggirnya agak kering nanti kita balik namanya walak-walik jadi harus dibalik ya seperti ini lakukan seperti ini nggak habis ya ini sudah matang ya bisa kita angkat ini dengan api kecil ya biar matangnya sempurna ini dia hasilnya kue walak-walik pisang enak legit coba kita lihat tengahnya ya seperti ini tengahnya ini empuk enak legit udah kan cara membuatnya jika anda suka dengan video ini silahkan like comment share subscribe dan tekan tanda loncengnya ya sekian dan terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh